hai 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 jumpa lagi di Senang Galaxy variasi balikpapan bersama dengan Fanny jadi hari itu aku pengen nge-vlognya itu secara lebih santai aja jadi disini bakalan aku pegang video untuk dari kameranya terus kemudian hari ini tanggal 23 Februari aku sudah keren tangan untuk dari Hilux tahun 2022 jadi yang di depan aku ini ada Hilux 2022 yang di belakang juga ada nah ini bakalan aku bahas dulu yang pertama yang di depan ini bakalan kepasang equipment tambang guys karena mobilnya akan digunakan untuk masuk tambang jadi untuk kamu yang lagi cari rekomendasi atau pengen masukin mobilnya ke daerah tambang butuh referensi apa di sini bakalan dipasang di sini aku bakalan ngebahas semuanya guys oke kurang lebihnya bakalan ada 10 item yang bakalan yang dipasang di sini ada untuk dari bed liner ada petunjukin ke kalian soalnya untuk dari mobilnya ini tipenya belum ada bed liner belum ada koknya juga terus kemudian untuk sekarang ini bagian depan ini lagi pemasangan untuk dari bumper depan guys oke terus kemudian untuk diri ini akan digunakan untuk masuk tambang beda cerita sama Hilux yang ada di belakangku ini Oke jadi untuk dari hari ini nah ini ini untuk dari yang di bagian depan tadi ya ini untuk yang di bagian belakang nih Nah untuk dari Hilux yang ini tipenya lumayan tinggi ya lihat aja dia sudah dapat fog lampnya terus kemudian untuk dari Hilux yang ini akan digunakan untuk masuk ke daerah kotak kotak aja sih jadi untuk dari Hilux yang belakang ini akan kita percantik untuk di bagian aksesoris interior exteriornya juga terus kemudian juga bakalan kepasang untuk dari bumper guys Oke terus kemudian yang kita lihat untuk di bagian belakang ini lagi dalam proses pemasangan untuk dari bed linernya eh sorry untuk dari roll reditnya Oke ini masih diturunin dulu untuk dari roll reditnya Oke guys jadi pertama kali untuk dari roll reditnya bakalan dirakit dulu Nah nanti untuk dari roll reditnya sendiri itu memang khusus untuk dari Hilux tahun 2021 sampai 2022 Nah untuk dari roll reditnya nanti bakalan naik ke atas ini kemudian untuk dari pemasangannya pastinya aman dan untuk dari roll redit itu gunanya itu untuk nutupin bak Nah soalnya kan kadang tuh kita nggak tahu ya untuk dari Hilux double cabin itu kan kalau misalnya mau bawa barang seperti koper segala macemnya itu kan rempong ya soalnya dia tuh kan cuma dua pintu seperti ini beda sama kayak mobil-mobil Fortuner Pajero ya itu kan ada bagasinya ini dikunci nih Oke terus kemudian jadi ini supaya naruh barangnya itu lebih aman bisa ada space tambahan lebih untuk di bagian belakang di sini bakalan kepasang roll redit yang berguna untuk menutupin bak ya untuk dari roll reditnya sendiri pun itu sebenarnya beberapa macam varian itu ada sih untuk dari penutup baktu ada yang namanya soft lead terus kemudian ada yang namanya roll redit dan yang terakhir ada untuk dari ini juga ada si terpal dan yang ketiga dan namanya kayak semacam carry boy Nah itu berguna untuk rumah keong ya untuk dari atasnya Oke nah ini lagi dirakit sama baku yang cantik ini nah jadi untuk dari pemasangannya itu ini ada buat mobil apa aja mbak ya kalau misalnya untuk roll redit kayak gini ya kita tanya-tanya ya untuk dari highlook ada untuk dari triton juga ada ya Nah tuh guys jadi untuk kamu yang punya highlook atau triton mau dipasangin roll redit seperti ini langsung aja mampir ke Senegalaki variasi tuh pabosnya yang lagi pasang kayak mobil ini Oke Nah untuk dari bahannya pastinya kokoh banget kuat yang kalian bisa lihat sendiri untuk dari bahannya nah ini bahannya bener-bener yang bagus guys Oke terus kemudian kita bisa lihat untuk dari bemper belakangnya yang model ori seperti ini bakalan berubah menjadi ganteng banget guys nanti untuk dari bemper yang aslinya ini bakalan turun digantikan dengan bemper besi yang bahannya tuh kualitasnya bagus banget terus kemudian pastinya dia itu sudah dilapisi dengan anti karat untuk dari bempernya ini untuk dari bempernya nanti bakalan aku tunjukin ke kalian ya Beper juga sudah sering aku share ke kalian sih tentang hasil pemasangannya terus kemudian untuk dari kualitasnya itu memang bener-bener bagus banget nanti aku share ke kalian lagi aku tunjukin ke kalian setelah proses pemasangan guys Oke untuk sementara kita tinggalin dulu untuk mas-mas dan mbaknya ini yang lagi ngerjain Oke kita lanjut lagi ya nanti kita juga bakalan bantu-bantu pasang oke lanjut lagi untuk yang di bagian depannya nanti untuk dari highlooknya Masa Kota ini bakalan kepasang pemper depan terus kemudian untuk dari grill nanti juga bakalan diganti kalian lihat dulu nih untuk dari grillnya yang lamanya seperti ini grill yang olinya seperti ini bakalan berubah nanti semuanya berubah menjadi warna hitam ada lampu-lampunya terus kemudian roll bar nanti juga bakalan yang dipasang ya jadi untuk di bagian belakang itu ada pemasangan untuk dari roller rit ditambah dengan roll bar guys untuk di bagian depan ada bumper depan dan ada grill Oke nah kita lanjut ke yang mobil buat masuk tambang ini jadi untuk yang dari masuk tambang ini sekarang lagi dalam proses pengerjaan untuk demper bagian belakang nih Nah untuk dari bemper bagian belakangnya ini memang yang khusus untuk dari highlook tahun 2022 Nah untuk dari modelnya sebenarnya ada beberapa macem untuk dari kualitasnya juga bagus banget kita coba tanya yuk sama yang kerja yuk Mas Mas atas nama siapa ini Mas Ganteng Mas Ganteng Mas ini berapa kali nih sudah pasang bemper kayak gini kualitasnya bagus nggak bagus banget kualitasnya bagus ya Oke guys sebenarnya ada beberapa model macem Nah nanti tergantung selera dari kalian aja dan disesuaikan lagi dengan bajet kalian mau yang seperti apa saya untuk dari kualitas dan bahannya itu memang benar-benar bagus banget guys Oke jadi untuk di bagian belakang nanti bakalan kepasang terus kemudian nanti bakalan kepasang untuk dari bed liner juga nih Nah seperti ini yang awalnya itu kan belum ada bed liner itu rawan banget Apalagi kalau misalnya kita bawa-bawa barang berat Nah contohnya itu kalau misalnya untuk belum dipasangin bed liner seperti ini tuh masih polos banget ya ini rawan banget soalnya kita tahu ya untuk dari bed liner eh sorry untuk dari highlook double cabin itu kan kadang-kadang itu kan dipakai untuk bawa-bawa barang pastinya berat-berat nggak sih contohnya kayak besi kita nggak tahu ya yang diangkut ini bisa besi bisa kerdus yang bisa bikin lecet nah jadi daripada ininya lecet daripada ngerusakin bagian bodinya jadi lebih baik dilapisin dengan bed liner guys Nah untuk dari bed linernya sendiri pun nanti yang kepasang memang khusus untuk dari highlook tahun 2022 double cabin nah nih untuk dari penampakannya belum ya belum dipasang ya untuk dari bed liner bisa juga untuk mobil yang lain ada untuk triton terus kemudian ada ranger ada yang single cabin ada yang double cabin nanti kalian sesuaikan lagi dengan mobil kalian ya Oke untuk di bagian belakang yang masih polos ini nanti bakalan kepasang rollbar untuk dari rollbar tuh isinya banyak banget nanti itu ada backup alarm ada lampu rotary ada untuk lampu LED yang di bagian atas juga karena mobilnya akan digunakan untuk masuk tambang nah seperti ini penampilannya masih polos banget ya terus kemudian nanti bakalan kepasang untuk dari stiker reflektor juga nah untuk dari stiker reflektornya sendiri nanti warnanya adalah warna kuning karena untuk dari stiker reflektor itu kan wajib banget ya mobil itu untuk masuk tambang gunanya buat apa sih kalau misalnya dipasangin stiker reflektor supaya mobil lain tuh lebih aware kalau misalnya ada mobil kita nah untuk dari stiker reflektor itu dia itu nanti seakan-akan nyala kena cahaya gitu guys oke ya jadi nih mobilnya masih polos banget belum dipasangin apa-apa untuk bagian depannya sudah deh guys udah naik nih untuk di bagian bempernya nih kita coba lihat untuk dari bemper depannya oh bagian bemper depannya sudah selesai kepasang nih seperti ini untuk dari penampakan bemper depannya tuh ganteng banget ya untuk dari bemper depannya itu dilengkapi dengan tempat untuk naruh bendera seperti ini ya jadi untuk dari bemper depannya nanti yang kepasang itu modelnya seperti ini terus kemudian untuk dari bemper depannya sendiri pun pemasangannya itu juga aman guys oke terus kemudian untuk di bagian depan ini untuk dari lampunya ini masih polos banget ya belum ada lampu ini masih buta ya karena untuk dari tipenya beda sama halilook yang ada di belakang nanti bakalan kita pasangin fog lamp guys oke jadi untuk dari fog lampnya dia itu berguna untuk gantikan untuk dari fog lamp yang lama kalian nah untuk dari fog lampnya seperti ini nanti bakalan kepasang nah modelnya kecil seperti ini ya untuk dari pemasangannya nanti juga bakalan aman guys oke ini yang penting-penting sudah aku jelasin ke kalian untuk dari fog lamp terus kemudian untuk dari bemper depan bemper belakang dan lampu kombinasi serta peralatan lainnya lagi yang ada di atas guys oke guys ini masih pagi ini lagi dalam proses pemasangan untuk kamu yang pengen lihat hasil pemasangan sampai akhir tetap sehitung di channel ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys update lagi ya kita coba lihat apa sih sudah beberapa yang dikerjain disini untuk dari kondisi balik kapan lumayan lagi mendung-mendung manja jadi untuk dari hujannya gak terlalu besar tapi hujannya ritik-ritik tapi buat ngantuk oke jadi disini tetap pengerjaan disini sudah hampir 90% kita coba lihat apa aja sih yang udah dipasang guys oke jadi untuk dari bed liner sudah oh aku lihatin dari depan aja ya oke dari depan yang paling nampak banget kelihatan banget disini ada bemper untuk di bagian depan oke untuk dari bemper bagian depannya kalian bisa lihat modelnya seperti ini terus kemudian dia tuh yang memang full nge-cover sampai ke bagian samping-samping sini nih guys dan untuk di bagian bawahnya dia juga dapet yang full nge-cover juga memang untuk dari bemper ini digunakan untuk masuk tambang pastinya untuk dari bempernya harus menggunakan kualitas yang bagus kualitas yang kuat dan yang pastinya aman untuk digunakan nih guys nah seperti ini penampakan untuk dari bempernya terus kemudian untuk dari bempernya juga dilengkapi dengan tempat untuk naruh bendera ya untuk dari benderanya belum diambil oh nih benderanya tuh guys tuh untuk dari benderanya barusan diambil sama emasnya jadi untuk dari bendera itu kan kadang ada yang ketentuannya ada yang menggunakan 3,6 ada yang menggunakan 4 tuh dilengkapi juga dengan bendera nah untuk dari tiangnya nanti bakalan kita sangkutin disini sekalian jalan buat pemasangan terus kemudian untuk nanti benderanya itu bakalan ditaruhnya di sebelah sini nih bagian sini oke jadi untuk dari tiang benderanya nanti tergantung kebutuhan kalian aja mau yang pakai 3,6 meter atau yang 4 meter kita ready semuanya guys oke terus kemudian next lagi untuk di bagian lampu ya untuk dari lampu juga sudah dipasangin fog lamp ini kita coba tes sendiri untuk dari fog lampnya karena masih pada gawek nah untuk dari fog lampnya ini dilengkapi dengan saklar nih guys seperti ini jadi kita coba nyari lampu kota dulu oke kita lihat nih sudah nyala untuk dari bagian fog lampnya seperti ini untuk dari hasil penampakannya nah jadi beda banget ya sama yang kemarin sama yang belum dipasangin apa-apa ini untuk dari benderanya warnanya orange seperti itu ya guys ya setau aku sih warnanya cuma orange aja sih yang digunakan untuk mencetambang oh iya gunanya buat bendera ini supaya mobil yang lain tuh lebih aware kalau misalnya ada mobil kalian di tambang soalnya untuk dari mobil tambang daerah-daerah tambang itu kan mobil itu gede-gede tuh pastinya kalau untuk mobil sekitar high look itu kecil banget kelihatannya disini makanya butuh bendera yang lumayan tinggi ya jadi gunanya untuk mobil lain tuh supaya aware kalau misalnya ada kalian supaya ga keseruduk gitu loh guys basah kasarnya cuma kan untuk dari pengamanan juga pastinya butuh ya supaya mobil lain itu apalagi kalau misalnya malem karena untuk dari itu dia ada reflektor benderanya oke seperti itu terus kemudian untuk dari lampunya seperti ini hasil pemasangannya yang awalnya tuh buta belum ada fog lampnya sama sekali sekarang sudah berubah kita pasangin fog lamp disini yang memang khusus untuk dari high look tahun 2022 nih guys nah seperti ini untuk dari penampakan fog lampnya satu saya dapatnya dua dong pastinya sebelah kiri dan ada juga di sebelah kanan seperti ini nah ini adalah penampakan yang ada di sebelah kiri oke untuk dari fog lampnya sudah selesai untuk dari warnanya kuning menggunakan yang bohlam halogen biasa belum dapat request untuk diganti jadi LED mungkin nanti kedepannya bakal diganti menjadi LED guys oke ini untuk dari benderanya sudah selesai kepasang seperti ini hasil dari pemasangannya jadi dia ditaruhnya di sebelah sini tuh ya seperti ini kita coba lihat dia itu nyangkut sampai ke bagian belakang sini nih terus kemudian ini untuk di bagian roll bar juga sudah selesai kepasang ada tulisan high looknya seperti ini dan yang paling mencolok banget itu pemasangan ini ya untuk dari bedliner yang awalnya itu belum ada bedlinernya rawon banget untuk terkena kotoran di sini ada bedliner sudah kita pasangin ada logo Toyotanya di bagian tengahnya kemudian untuk dari bahannya memang kuat banget khusus untuk dari high look tahun 2022 kita coba buka dulu untuk di bagian bagasinya sini nah seperti ini ya jadi untuk dari pemasangannya sudah selesai mas bisa kita coba untuk nyala-nyala lampunya kita coba tes nih guys nah jadi untuk di bagian rating di sini sudah selesai kepasang terus kemudian bagian ulang dari awal kali ya kita matiin dulu nah itu dilengkapi dengan pemasangan tuh ini untuk di bagian lampu kotak terus kemudian kita coba rating kanan nah ini adalah posisi saat rating kanan guys jadi yang main itu cuma lampu yang sebelah kanan doang kita coba rating kiri nah hasilnya seperti ini oke kita coba untuk rem saat posisi ngerem dia tuh gedip-gedip ini saat lagi posisi gigi mundur kalian bisa lihat nih oke kita coba nyalain rotarinya mas nah ini adalah posisi saat rotari terus kemudian untuk di bagian atas di sini sudah selesai kepasang semuanya oke ini tinggal proses finishing aja jadi untuk di bagian lampu-lampunya di sini sudah selesai kita pasangin semua pastinya cakep banget untuk di hasil pemasangannya dan nggak lupa ya guys ya di sini ada stiker reflektor juga nih nah jadi untuk dari stiker reflektornya ini warnanya menggunakan warna abu-abu seperti ini atau warna silver ini kalau misalnya kena cahaya saat malem dia tuh seakan-akan nyala ya guys ya jadi untuk dari mobil lain tuh lebih aware lagi nih untuk dari pemasangannya aku tunjukin ke kalian dari headlamp bagian depan seperti ini untuk dari pemasangannya pastinya rapi terus kemudian nyambung sampai ke bagian belakang nih kita coba lihatin ya nah nyambung sampai ke bagian belakang sama untuk di bagian pintu yang di sini juga dapat kita coba lihat ya berat banget nih ada yang setuju gak sih kalau misalnya itu harus dipakein power back door gitu guys nah oke seperti ini untuk dari hasil pemasangannya terus kemudian next lagi untuk di bagian bumper disini selesai pasang tuh tadi masnya naik aja kuat oh iya untuk dari lampu rotari ini ditutup dulu ya soalnya kan untuk masuk daerah perkotaan itu memang ada peraturannya nah kalau misalnya untuk rotari nanti pas masuk ke daerah tambang baru dibuka lagi oke jadi untuk dari bumper belakang juga sudah selesai kepasang hasil pemasangannya tuh cakep banget untuk dari bumper belakang atau bumper depan sebenernya itu opsional untuk dari modelnya juga banyak banget nanti tergantung dari kalian aja mau modelnya seperti apa terus kemudian disesuaikan juga dengan budget ya pastinya oke untuk dari bumper belakangnya yang model lurus seperti ini untuk dari stikernya juga sudah selesai mobil ini sudah selesai dan siap digunakan untuk masuk tambang nih guys jadi untuk kamu yang punya kebutuhan untuk masuk tambang juga bisa langsung aja hubungi WA Nomor Admin kami karena untuk dari beberapa perusahaan kadang tuh kan mintanya requestnya tuh macem-macem jadi nanti kamu bisa sesuaikan request dengan selera dari kalian aja tuh untuk di injek juga aman ya guys ya untuk dari bumper bagian belakangnya oke guys disini untuk dari high looknya sudah selesai disini bakalan keluar untuk dari mbak cantiknya ini yang bawa untuk dari high looknya oke sudah boleh keluar nih nah jadi untuk dari pemasangannya disini sudah selesai semua mobilnya sudah siap digunakan untuk masuk tambang nah jadi untuk dari mobilnya kalau misalnya kamu punya triton atau yang lainnya juga bisa guys bisa selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton